Jadi langsung aja kita goreng Ini ada beberapa yang bentuknya kaya orang-orang kurang beruntung gitu ya Ya gelembung-gelembung Bagus ya Gak apa-apa lah Nanti kita pilih aja Saya juga latihan ini jujur Ya Dan share ke temen-temen kamu Oke Happy watching Kita buat ini nih Hari ini kita mau buat apa? Buat iseng-isengan aja Itu apa itu? Krep rangun Krep? Sampai jumpa 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 Kayaknya menu ini bisa untuk di tempat launch, ya kebetulan aku ada ya kayak tempat gaul anak muda sekarang yang lagi senang ngumpul tapi tempat gaul tapi suka olahraga, jadi namanya pomi Oh tapi takutnya ini loh Kan banyak-banyak menu-menu yang memang harusnya kan yang buat cemilan-cemilan, yang buat santai-santai, salah satu menu yang cocok banget nih Tapi ini banyak cream cheese-nya gak apa-apa, itu kan tempat olahraga Olahraga kan gak harus sehat gitu Makanannya gak harus yang semuanya sehat, karena ini sebenarnya olahraga memang yang ya kalo mereka kumpul rata-rata pada ngobrol sama temen-temen Tapi gak semuanya diet gitu, jadi ya harus kita mix juga Nah kebetulan nih disini kita buat crepe rangoon, terus satu lagi sekedar buat crostini ya Crostini itu kan jadi sebenarnya french baguette, yang biasa french baguette yang panjang itu, kita potong tipis-tipis, terus kita kuas lumasi dengan sedikit olive oil Lalu kita panggang, kita bake, jadinya dia keras gitu Ya 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 Lalu tinggal di topping Terus cara bikin isinya itu gimana? Iya tadi itu jadi campur daging kepiting Ya Jadi daging kepiting terus Daging kepiting pakai sour cream sedikit Terus kita pakai yang banyak itu adalah cream cheese-nya Cream cheese-nya Apa aja tuh maksudnya dari Cream cheese biasanya Harus cream cheese? Harus cream cheese? Gak boleh, harus cream cheese Oke Jangan-jangan cheese beneran Ya 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 Cream cheese ya Nah ini juga udah, ini tomat tadi saya panggang Wadah wangi banget Ini simple ya Jadi jemput dia cuma cherry tomato Tomat cherry Kita bake Cukup sampai dikasih olive oil dulu Wadah garam Dibake cukup sampai seperti itu aja Ya jadi Udah wangi banget Udah sudah wangi Sedikit ke Ya ke Caramelize Caramelize Ya Betul Nah Set Nah ini Atau lagi aja lah Cukup Terus berapa sering ke tempatnya itu? Olahraga disitu juga? Enggak Aku kan kebetulan punya studio Zumba Beda lagi ini? Beda Jadi Saya punya Lapangan basket Itu ada Namanya Hoops Arena Disitu sekalian ada studio saya Jadi Kita ada dua Jadi disini satu Studio Zumba Sebelahnya lapangan basket Masukin kekas bentar ya Oke Tadi udah ada dua disini juga Ya Nah kalau yang itu mah Simple Chef apa sih olahraganya? Saya? Hmm Cik Saya sebenarnya Jangan-jangan suka Zumba juga Hahaha Saya jujur Saya jujur gak tau Zumba itu seperti apa Aduh gimana sih Chef Tapi pernah denger lah Pernah denger kurang lebih tau lah Zumba itu lagi happening di seluruh dunia Saya bukan di Indonesia doang Saya tanya dulu kayak gitu buat laki Taibo dulu Oh Taibo Oh Taibo udah lama Chef Iya bener-bener Bener-bener Capoeira sekarang juga Capoeira tau dong Tau Tapi kan itu kan lebih ke bela dirinya Bela diri kan Zumba Iya Ya sosol lah Tapi tidak ada bela dirinya Jadi lebih ke dance Latin dance Latina sama fitness Cowok juga cewek-cowok Ini bukan hanya buat perempuan Tapi cowok juga bisa ikut Ada cowok gitu? Banyak Berarti pakai spandex gitu loh 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 bener Oh iya gini Loh bener loh Kalau olahraga ya pastinya Ya enggak maksudnya cowok-cowok itu pakai spandex gitu loh Aduh Kacau Ya gue banget ini mau kacau Bener itu enggak Wah pembunuhan karakter itu Kalau kosong yang penting nyaman aja Betul Eh tapi jangan salah loh Saya kan paling suka rock band 80's band Atau early 90's Kan mereka itu semua sebenarnya pakai spandex Maudley Crue Dancing Roses Ya iya sih memang Kalau olahraganya apa Chef? Hmm Apa ya Gym? Nge-gym saya jarang Jarang ya Eh nge-gym iya tapi jarang angkat-angkat gitu sebenarnya sih Jadi lebih sering yang tanpa pakai Tanpa pakai yoga Yoga Kelihatan sih badannya Kenapa? Ya kalau cowok rata-rata biasanya tuh Olahraganya kalau misalnya dia sport banget Ya antara nge-gym ya pastinya otot-ototan Chef kelihatannya emang Kan dia kan suka masak Biasanya kalau suka masak kan berarti suka makan Tapi bisa jaga badan dia biar tetap kurus dan langsing ya Saya tadi udah tebak pasti yoga Kelihatan ya anak yoga ya Ya yoga tapi juga Ya bagus buat pernafasan juga Terus stretching buat badannya lebih kurang banget kan? Betul Saya boleh sih boleh gak sih coba Boleh boleh kalau mau Silahkan Yang tau nih terpen Biar bisa Di rumah sama-sama Se-ininya aja Jadi dia buat rasa itu ricotasi cukup segini ya Cukup segini ya Jadi sekarang taruh si Tomatnya 2 ujung Set Ada daun dill Ada basil Apalagi tadi ini ya? Daun dill Oh iya Angkat Set Terus ini kita pakai si Ini Dikit diantara 2 tomat gitu aja Sausnya Gitu Mantap Gitu Mantap Pertama kali bisa pengen Zumba gitu ya? Awalnya Awalnya ya mungkin karena memang di dunia olahraga Maksudnya di dunia senam kan memang apa yang lagi tren nih di luar negeri nih Tiba-tiba ada ngomongin Zumba, apa sih Zumba? Apa sih Zumba? Udah akhirnya saya buka Misalnya saya buka di Google Terus ngeliat ternyata gerakannya juga asik Ya udah Akhirnya nyari dimana ada pembukaan apa sih istilahnya kayak training untuk instructor Kebetulan lagi ada di Amerika ya udah saya datangin kesana Semua sudah dipersiapkan sama ada Zumba sentau Ada properti bangku sama Zumba toning properti dumbbell Jadi seperti dance ya semacam kayak apa ya jadi Pake alat-alat gitu Ada alatnya ada alat bantu Tapi ada juga yang gak pakai jadi tertentu Misalnya kita mau ambil kelas Saya mau ikut Zumba sentau Karena saya pengen ngecengin paha Saya ngecengin perut Ngecengin bokong misalnya Ya udah dia ngambil Zumba sentau Kelasnya Tapi tiba-tiba saya mau kardionya banyak Biar kurus Biar lemak-lemaknya hilang apa segala macam Oke dia ngambil Zumba Terus latihannya Satu jam Satu jam Minimal Berapa kalori berkulon? 500 kalori Nah 500 kalori Sampai 800 kalori Itulah Zumba Jadi jatuhnya seperti dance ya Seperti dance Boleh tuh asisten masak saya saya ajarin Langsung ini karena lebih seperti itu Ya Ini nanti sengaja saya kasih kosong dulu Buat nanti kiasan Ini tinggal udah panas ya Nah ini udah panas nih kayaknya Ya ini jadi langsung aja kita goreng Ini ada beberapa yang bentuknya kayak orang-orang kurang beruntung gitu ya Ya gelembung-gelembung Bagus ya Gak apa-apa lah Gak apa-apa lah nanti kita pilih aja Saya juga latihan ini jujur Ya Saya udah lama gak buat ini Oh Jadi udah Lupa lagi atau mulai lagi Kasian yang tulisannya gitu Dapetnya yang menu percobaan kali ini Tapi gak apa-apa deh Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!